Pensiunan pengungsi dan pesawat curian Pak Bambang tidak pernah membayangkan masa pensiunnya akan dihabiskan dengan melarikan diri dari planet bumi. Namun disinilah dia, terjebak di dalam pesawat ruang angkasa curian bersama sekelompok manula pengungsi lainnya, semua berusia di atas 65 tahun dan sama-sama bingung dengan tombol-tombol berkedip di kokpit. Saya cuma ingin mengurus tanaman bonsai dengan tenang. Keluh Pak Bambang sambil menyeruput teh jahe dari termos bututnya. Tapi tidak, pemerintah malah memutuskan untuk membangun mal raksasa di atas kompleks perumahan pensiunan kami, dasar koruptor. Setidaknya kau masih punya bonsai, gerutubu Siti dari kursi navigator. Kucing-kucingku tertinggal semua, siapa yang akan memberi mereka makan wiskas rasa ikan asin sekarang? Pesawat itu sendiri adalah hasil curian dadakan dari markas rahasia militer. Awalnya para pensiunan hanya berniat demo damai dengan sepanduk, jangan rampas rumah kami, kami sudah tua. Namun entah bagaimana, mereka berakhir menyandra seorang jenderal, menyusup ke hanggar top secret, dan kabur dengan pesawat antariksa prototipe yang bahkan belum diberi nama. Aku masih tidak percaya kita berhasil mencurinya, ujar Pak Karyo, mantan tukang becak yang kini menjadi pilot dadakan, padahal rencanaku hanya pura-pura pingsan di depan gerbang markas supaya mereka membukakan pintu. Ya, rencana brilian, timpal Bu Yanti Sinis. Hampir saja berhasil kalau saja kau tidak benar-benar pingsan karena lupa minum obat darah tinggi. Sementara itu di ruang kendali utama, Mbah Surip, pensiunan dukun santet yang kini beralih profesi jadi tukang pijat refleksi, sibuk mengutak-atik panel kontrol dengan cara yang sangat tidak ortodoks, menggosok-gosoknya dengan minyak urut. Mbah yakin ini akan membuat pesawatnya terbang lebih cepat? Tanya Pak Bambang ragu. Tentu saja, jawab Mbah Surip percaya diri. Kalau bisa bikin encok hilang dalam semalam, pasti bisa bikin pesawat ini melesat ke galaksi antah berantah. Tiba-tiba, sebuah suara robotik bergema di seluruh pesawat. Perhatian, mode Hiperdrive diaktifkan. Mohon kencangkan sabuk pengaman dan pastikan gigi palsu Anda terpasang dengan benar. Hiperdrive? Apa itu? Tanya Bu Siti panik. Entahlah, tapi kedengarannya keren. Seru Pak Karyo Antusias sambil menekan tombol merah besar berlabel. Jangan tekan kecuali dalam keadaan darurat atau kalau Anda memang nekat. Dalam sekejap, pesawat melesat menembus atmosfer, meninggalkan bumi dan semua masalah korupsi serta penggusuran di belakang. Para pensiunan berteriak histeris, sebagian karena takut, sebagian lagi karena lupa mematikan kompor sebelum berangkat. Ketika akhirnya pesawat melambat, pemandangan luar angkasa yang menakjubkan terpampang di depan mereka, bintang-bintang berkilauan, nebula berwarna-warni, dan di kejauhan tampak sebuah planet hijau yang menjanjikan. Wow! Gumampak Bambang takjub. Mungkin di sana kita bisa membangun kompleks perumahan pensiunan baru, tanpa korupsi, tanpa penggusuran, dan tanpa anak-anak berisik, tambah Bu Yanti bersemangat. Sementara pesawat perlahan mendekati planet baru mereka, para pensiunan mulai berdiskusi tentang rencana masa depan. Pak Karyo ingin membuka bengkel reparasi UFO, Bu Siti berencana mendirikan kafe kucing anti-gravitasi, dan Mbah Surip Bersikeras akan membuka praktek pijat refleksi lintas galaksi. Namun di tengah euforia itu, Pak Bambang tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Tunggu dulu, katanya. Apa ada yang ingat cara mendaratkan pesawat ini? Henning sejenak, lalu terdengar keluhan kolektif dari seluruh awak. Sepertinya petualangan mereka masih jauh dari kata selesai. Terima kasih telah menonton!